Dari antara keempat anak didik Valentino Rossi yang tampil di MotoGP 2023, siapakah yang kalian jagokan? Dari tahun kemarin dia sekelas pembelap rupiah, dia naik ke langsung MotoGP, dia langsung udah ada hasil. Dan hasilnya tahun kemarin juga lumayan cukup bagus. Karena dia reading style-nya sih, aku suka reading style-nya. Mungkin karena dia juga latihannya disering di motocross, jadi refleks-refleksnya itu asik gitu. Kalau dilihat waktu balap MotoGP itu, dia kadang mainnya agresif, kadang dia rapi banget. Siapa nih yang diidolakan? Halo Riders, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya di bulan kuasa ini. Jumpa lagi bareng sama saya Justine Fidi yang bakalan ngobrol-ngobrol seru dan kali ini ada di episode kedua 76 Rider Podcast. Kali ini saya bakalan ngobrol-ngobrol lagi, kalau kemarin kita udah ngobrolin bareng sama satu orang ganteng gitu kan. Sekarang saya dapet bonus nih, udah gak tanggung-tanggung gak cuma satu orang doang, tapi dua orang ganteng. Gila gak sih, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama, bentar dulu ya, saya gak akan spill dulu namanya, tapi saya akan kasih tau kita bakalan ngobrol tentang seputar MotoGP 2023. Nah, bareng sama siapanya, langsung aja kita undang nih ada Mas Agaryansyah dan juga Mas Tomi Salim. Halo. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Baik dong, Alhamdulillah. Mas Aga, Mas Tomi, sehat ya? Alhamdulillah sehat dan baik semua ini. Alhamdulillah ya. Sekarang lagi ada di mana nih Mas Aga sama Mas Tomi nih, posisinya? Surabaya, Jakarta? Siapa di luar nih? Alhamdulillah lagi di Surabaya sih, lagi di rumah karena belum ada kegiatan ya. Jadi masih stay di Surabaya. Oke, oke. Kalau saya sendiri sih lagi di Kediri nih ya. Jadi masih... Oh, di Kediri? Iya, di Kediri. Karena kita kan base camp timnya di Kediri, jadi masih kegiatan di sini untuk Ramadan kali ini. Oh gitu, Jawa Timur semua berarti nih ya Mas Aga, Mas Tomi. Saya juga orang malang loh. Kita sahabat-sahabat dulu nih, Mas Aga, Mas Tomi. Sama-sama Jawa Timur nih. Mana ini Jawa Timur semua ini, yang nonton nih. Yowes, Yowes lagi keluar lagi ya. Yowes lah. Oke. Mas, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru tentang MotoGP 2023 ya. Karena kan Mas Aga sama Mas Tomi ini kan sebagai rider nih kan. Saya pengen tau nih, kapan pertama kali Mas Aga sama Mas Tomi ini nonton MotoGP? Coba. Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Bebas, Mas Aga kayaknya. Kalau aku sih nonton MotoGP tuh kayaknya SMP ya. Tapi di televisi. Oke. SMP tuh tahun berapa Mas? SMP tuh kayaknya tahun berapa ya? Aku lupa ya, 2004-2005. Oh jangan pernah-perlupa Mas Mas. Biar nggak ketembak nih umurnya berapa nih? Kita 2005-an lah ya. 2005, oke. Oke. Kalau Mas Tomi? Aku di tahun 2017-2018 pertama kali tuh waktu nonton di Malaysia sih. Pertama kalinya. Oke. Karena kan deket ya sama Indonesia. Jadinya pengen nonton juga sih sekalian. Jadi bisa ngerasain rasanya nonton di luar negeri tuh gimana rasanya. Terus rasanya gimana Mas? Rasanya sangat seneng ya. Terus apalagi bisa langsung nonton di circuit internasional. Terus ngeliat juga pembalap-pembalap dunia. Jadi sangat seneng sekali. Jadi udah ada pengalaman. Mas Tomi waktu itu siapa sih jagoannya? Waktu itu pertama kali sih Valentino Rossi. Karena sekarang Valentino Rossi udah pensiun. Sekarang pindah jadi ke Magmar Quest. Oh oke. Kenapa tuh Mas Tomi mengidolakan Valentino Rossi terus udah gitu jadi ke Magmar Quest? Yang pertama kalau buat Valentino Rossi karena gaya balapnya yang saya suka. Terus dia konsisten juga buat suka juara. Terus kalau overtake pembalap juga sangat keren. Kemudian kalau Magmar Quest saya sangat sukanya dia pembalap yang sangat agresif. Jadi gak takut untuk overtake, gak takut untuk jatuh. Jadi sangat suka banget dengan pembalap seperti ini. Masa gak gimana? Sama ya. Aku lebih ngidolain Valentino Rossi sebenarnya. Karena dia itu kayak prestasinya itu terus bertahan ketika usianya. Biasanya kan kalau di sebelum adanya Valentino Rossi itu ada Max Biaggi misalnya. Itu kan dia hanya bertahan di kejuaraan itu 2-3 tahun atau periode. Nah di Valentino Rossi ini eranya itu lama banget kan dia juara dunianya. Sampai berturut-turut. Belum ada yang menyaingi setelah itu baru Magmar Quest. Nah itu kayak asik aja Valentino Rossi di usianya yang udah semakin tua tapi semakin gila juga. Itu yang besar untuk orang mencapai karir seperti itu kayaknya. Tau-tau kelandi ya Valentino Rossi ya. Tapi kalau yang tahun lalu nih Mas Agus sama Mas Tommy sempat ini gak sih nonton MotoGP di Manalika juga gak sih? Sempat-sempat. Kita bareng-bareng nontonnya sih sama tim. Oh bareng-bareng? Wow mantap nih tim 76 Riders nih. Mas Agus bareng-bareng dong kita tau. Wah dilupain. Lupa-lupa ini Mas Aga ya. Dari tadi Mas Aga ini menonton lagi kayaknya. Waktu itu jagoannya siapa Mas Aga sama Mas Tommy waktu di Manalika? Kalau aku sih waktu itu Jorge Martin ya. Oke. Kenapa tuh Mas? Ya awalnya sih sama nomor star-nya 89. Oh. Terus kalau Mas Tommy? Saya gampu kemarin sih tetap Mar Marquez. Cuma kemarin waktu pas di Manalika tahun kemarin. Dia belum bisa yang jadi terbaik karena dia kebanyakan satu ya. Ini dia bener. Banyak piano tuh. Gak semuanya nonton waktu balapnya. Iya gak star kan dia ya. Tapi keren sih. Jadi siapa ya waktu itu ya Mark? Waktu di Manalika jagoin siapa? Peko kamu? Kemarin yang di Manalika kan kesatunya oleh Per ya. Gak kamu jagoin siapa kemarin? Lupa aku juga ya. Mark Marquez dong. Waktu res. Waktu res. Iya Pak. Peko. Pak Naya. Pak Naya. Belum kelihatan. Tapi gimana research-nya guys? Waktu di Manalika. Research overall-nya di tahun 2022 kemarin. Kalau menurut Mas Aga sama Mas Fahmi. Kalau jagoanku sendiri sih kayaknya gak bagus ya. Karena sering jatuh di akhir-akhir seri. Itu kalau gak salah George Martin itu hanya posisi 9 klasmen ya. Untuk total seri di tahun 2022. Jadi ya juga disayangkan sebenarnya performanya sih. Kadang bagus tapi tiba-tiba jatuh ataupun crash itu yang bikin. Yang gak stabil kalau George Martin saya lihat. Itu karena mereka masih adaptasi apa gimana ya? Kalau menurut Mas Aga. Adaptasi sama cuaca sama rutanya juga. Itu kan baru banget Manalika. Iya bisa jadi kalau adaptasi. Tapi kalau dibilang mereka kan di MotoGP itu pembalap udah senior semua kan ya. Jadi mungkin disini yang bisa jadi ajuan mungkin kondisi mentalnya waktu bersaing di track tertentu. Ada karakter yang menurut dia lebih disukai atau apa itu yang paling mengaruhi mungkin menurut saya sih. Kalau Mas Tommy gimana Mas? Resultnya? Menurut Mas Tommy. Ketika kemarin ngeliat Magma Quest waktu latihan dia cukup bagus banget ya. Tapi ketika dia... Pas latihan ya bagus ya. Kualifikasi sampai balap dia kayak terlalu agresif banget. Sampai akhirnya jatuh. Jatuhnya juga cukup parah. Apalagi waktu pas hari minggu di Warnikap. Itu yang sangat-sangat... Jatuhnya yang sangat parah. Dan akhirnya dia nggak bisa melanjutkan untuk balapan. Tapi emang... Sedih banget tuh Pas Timan Soem itu. Sedih. Nggak bisa ngeliat pembalap idolanya balapan waktu hari minggu. Iya sih. Cuma latihan sama kondifikasi. Tapi kayaknya... Itu apa ya... Kayaknya juga sih dari tim Honda... Belum nemuin settingan yang pas Tom ya. Kayak di suspensi belakangnya waktu di sirkuit Mandelica itu kan. Iya. Bisa karena juga Mandelica kan... Kalau aku rasain kemarin itu juga... Anginnya juga sangat kenceng juga ya Mas. Terus panas. Jadi... Ngaruh banget sih buat settingan motor. Berarti waktunya kayak kurang lama nggak sih Mas? Menurut Mas Tommy Mas Aga harusnya... Untuk preparing itu karena ini... Apa namanya... Baru. Mandelikanya baru gitu kan. Itu perlu preparingnya kurang lama atau gimana sih? Kalau preparingnya... Cukup ya? Cukup ya Tom ya? Waktu preparingnya ya? Iya. Karena kan... Kalau di MotoGP kan dia... Free practice-nya kan cukup banyak ya Mas. Satu, dua, tiga, sampai empat. Jadi, kalau aku... Nilai sih udah cukup sih buat latihan kayak gitu. Jadi, kita dari latihan satu udah bisa evaluasi. Terus langsung ke latihan free practice dua... Juga bisa evaluasi sampai... Akhirnya di free practice 4. Oke, ini kayaknya udah paham banget ya... Tentang seputar Mandalika. Karena Mas Tommy ini akhirnya sempat ngerasain balap di sana juga kan ya? Alhamdulillah sempat... Tahun ini aku diberi kesempatan sama bos aku buat... Apa yang kemarin di Mandalika sih? Mantap! Yang sangat senang banget bisa balapan di Mandalika. Karena apa ya... Sirkuit yang bertarang internasional. Terus juga masih pembalap Indonesia masih juga belum... Semua yang bisa ngerasain di sirkuit Mandalika. Jadi, kemarin juga sangat senang banget bisa... Di sisi Mandalika yang sirkuit apa? Sirkuitnya juga cukup bagus. Aspannya juga bagus banget. Pokoknya luar biasa lah. Ih, mantap! Kayak pengen sirkuit internasional. Jadi bisa ngerasain jadi Mark Marquez ya? Tapi sensasinya gimana mas balapan di Mandalika? Pertama kali nyobain... Pertama ya bingung ya. Karena yang biasanya kita di sirkuit kecil... Kemudian kena sirkuit Mandalika... Sirkuitnya sangat besar banget. Kemudian... Sirkuitnya itu kan deket pantai tuh. Anginnya juga sangat kenceng. Apa itu yang sangat-sangat... Juga susah dan menguras fisik. Iya, 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 iya. Tapi masih kemarin balapan di Mandalika. Tapi buat pengalaman juga lumayan... Buat nanti seri selanjutnya balapan ke seri 2. Oke, berarti apa nih yang harus disiapkan nih... Kalau misalnya udah tahu di sana itu anginnya kenceng, panas gitu kan. Apakah harus mengkonsumsi... Rempah-rempah dulu biar gak masuk angin atau gimana, Mas? Persiapannya juga pertama harus ditambahin fisik ya. Yang pertama. Kemudian juga harus setting motor. Karena kemarin juga sempat langsung balapan. Jadi setting motornya juga kurang. Jadi hasilnya juga masih kurang bagus. Jadi mungkin buat setting yang kedua... Buat Tommy sendiri juga persiapan fisik. Terus motor juga akan dipersiapin biar lebih maksimal lagi. Oke. Nah, untuk MotoGP musim ini kan udah berjalan di dua negara ya. Di Portugal sama di Argentina ya kan. Musim ini, kita ke Mas Aga dulu deh. Mas Aga megang siapa nih, Mas Aga? Kalau aku di tahun ini, aku lebih coba megang Zarco ya. Karena dia di seri 1, seri 2 itu bisa bertahan di top 5 gitu. Apalagi ini persaingan yang cukup seru kayaknya buat dia. Lagi semangat-semangatnya ya. Iya, 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 iya. Oke. Kalau Mas Tommy, megang siapa Mas? Kalau aku sih mungkin Pak Naya ya, Beko. Karena... Masih tetap ya. Dari tahun kemarin dia juga udah bisa juara dunia. Terus kemarin dengan hasil lihat yang seri Argentina dan Portugal, dia juga konsisten. Eh, kemarin juara 1, tapi yang kemarin gara-gara dia terlalu ambisik. Akhirnya 1. Mungkin tahun ini bisa pertanyaan sih. Karena tinggi tadi juga motornya udah bagus semua, jadi pembelaknya rata, bisa di depan semua. Kayaknya yang didukung sama Mas Tommy nih, jatuh semua nih. Takutnya salah, bukan mereka. Tapi Mas Tommy, kayaknya salah ya. Iya. Aduh, kasihan banget loh ntar. Siapa nanti kalau misalnya pindah lagi, dolarnya dia jatuh lagi, nggak? Jatuh lagi, nggak? Gara-gara Tommy. Amit-amit. Ini gara-gara Tommy. Iya, salah Mas Tommy nih, kayaknya nih. Oke, laders. Kita nanti bakalan lanjutin lagi ngobrolin tentang MotoGP 2023, tapi kita lihat dulu ada cuplikan MotoGP 2023 yang ada di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Ini dia. Tango di MotoGP di sini di Termas. Sebuah pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih telah menonton! Marco Betsecki is the MotoGP winner for the very first time here in Argentina. Valentino Rossi. Alright, itu tadi cuplikan dari MotoGP 2023 yang ada di Argentina. Nah, Valentino Rossi. Gimana rasanya? Nggak lihat idolanya yang sekarang adalah pensiun, ya? Pensiun, pensiun. Aduh, kangen nggak sih sama Valentino Rossi? Valentino Rossi pensiun, tapi muridnya penerusnya. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan ngebahas lagi nih, rider, sebenarnya sama Mas Aga dan juga Mas Tommy. Di seri Argentina kemarin, tiga podium itu kan dikuasai sama tim satelit ya. Ada siapa aja? Ada Marco Betsecki dari Muni VR46 Racing Team. Kemudian itu ada di posisi satu ya. Kemudian disusul sama Johan Zarko, ada Alex Marquez juga di posisi ketiga. Dan menurut Mas Aga sama Mas Tommy nih ya, kenapa tim satelit itu bisa mengalahkan tim pabrikan di MotoGP Argentina? Siapa dulu nih? Mas Tommy dulu, Mas Tommy. Tim satelit bisa ngalahin tim pabrikan mungkin karena kemarin cuaca juga hujan ya. Bukan cuaca yang kering. Nah, jadi pembalap-pembalap itu kan juga sifatnya juga berbeda-beda. Ada yang suka kebalapan hujan atau kering. Nah, kemarin yang aku lihat ternyata pembalap-pembalap satelit ini kemungkinan dia lebih cocok dengan sirkuit basah. Terus kemudian waktu repaktis dari hari Jumat sampai Sabtu, kayaknya settingan dia udah ketemu juga, udah pas. Jadi buat race kemarin, jadi udah pas banget sih settingannya. Jadi kemarin aku lihat dari yang nomor satu, Marco Beseci, dia ketika udah lepas start, dia udah langsung ninggal. Kemudian yang Zohan Zarko, dia dari urutan belakang, dia juga terlalu ngepus sampai bisa juara berdua. Kemudian Alec Marquez juga bagus, dia konsisten. Dari sprint race hingga balapan, dia tetap konsisten di lima besar. Gitu ya. Kalau menurut Mas Aga, gimana Mas? Kalau menurutku sih mungkin ya, ini karena kan ibaratnya pandangan orang awam ya, yang di luar strategi dari tim pabrikan ataupun tim satelit. Mungkin dari tim pabrikan sudah memikirkan strategi yang matang di hari-hari sebelumnya, tapi di hari hujan dia mungkin nggak terlalu berani spekulasi lebih banyak gitu kan. Jadi lebih memilih main aman mungkin, tetapi dari tim satelit mungkin kan dia nggak ada beban lebih berat mungkin ya, targetnya daripada tim pabrikan pastinya. Nah ini yang membuat mereka bisa bereksperimen untuk strategi-strategi yang lebih banyak gitu kan. Tetapi di luar itu juga tetap ada dikendali para rider ya. Mungkin sebenarnya yang disampaikan Tommy, ada beberapa rider yang lebih jago di trek hujan ataupun trek kering, itu yang jauh lebih menaruhi untuk performa mereka bisa mencapai podium. Ternyata emang yang namanya pressure itu berpengaruh ya, kalau misalnya ada beban itu rasanya kayak nggak bisa terlalu eksplor gitu ya mas ya? Iya, benar. Mas Aga sendiri gitu juga nggak? Kalau kita terlalu banyak pressure, terlalu banyak beban, kita juga nggak bisa berani eksplor lebih banyak. Jadi ingin melakukan sesuatu itu lebih berhati-hati, terus nanggung gitu. Akhirnya kita nggak bisa mencapai maksimal kalau menurut saya. Jadi terlalu banyak pertimbangan juga itu yang cukup menggambat sih biasanya. Dan ini nih riders ada fakta yang menarik nih ya di MotoGP Argentina 2023 ini untuk pertama kalinya di tahun, dari tahun 96 ya. Masih ingat nggak Mas Aga sama Mas Tommy nih? Lores itu kan dikuasai sama tiga rider dari tim satelit gitu kan. Ada Marco Belsensi, ada Johan Zarko, ada Alex Marquez. Kemudian itu kan mengulang kesuksesan dari Luka Kadalora. Sama Alexandre Baros, sama Carlos Ceca di Grand Prix 500 SMA di tahun 96. Ingat ya. Nah ini sempat ada senggolan antara Fabio Quartararo sama Takakin Nagami di MotoGP Argentina yang bikin posisi Quartararo itu sempat merosot ya kan. Apakah seharusnya Nakagami itu mendapat sanksi atau taktiknya sasa aja kalau menurut Mas Aga dan juga Mas Tommy nih? Ketika balapan kan tidak semua pembalap tahu ya akan berisiko seperti apa. Jadi kalau ada senggolan itu sepertinya ya harusnya tidak kena sanksi. Tapi kalau kecuali dia benar-benar over attack-nya sangat agresif terus akhirnya mengakibatkan senggolan itu baru bisa dikena sanksi. Tapi kecuali kalau dia benar-benar murni senggolannya itu harusnya tidak kena sanksi. Oke. Berarti harusnya itu taktiknya sasa aja. Itu termasuk taktiknya pengasang aja atau gimana sih Mas? Ya enggak sih. Mungkin kan karena pengen cepat-cepat untuk maju posisi dan akhirnya kan bisa senggolan kan. Jadi itu bukan taktik sih kalau aku bilang. Oke. Kalau Mas Aga gimana Mas Aga? Iya benar sih. Enggak jauh beda dari yang sampaikan Tommy. Jadi kalau kita enggak ada unsur kesengajaan atau kita masih bisa dikatakan nyalipnya over take-nya itu masih murni over take. Ada kan kita ada karakter orang over take sambil mencelakai. Ada juga yang ingin meng-over take. Nah itu yang harus kita bisa. Ada juga kita sebenarnya dari rider satu ingin benar-benar meng-over take. Tapi rider yang akan di-over take ini enggak mau. Dia masih ngeyel dan akhirnya dia juga rugi sendiri. Akhirnya dia jatuh sendiri. Nah ini yang kadang orang dari penonton itu enggak bisa memila-mila. Ternyata yang niat over take aja. Akhirnya karena yang di-over take enggak mau ngeyel. Akhirnya jatuh. Dikiranya kita yang over take murni menjatuhkan. Nah itu yang kita memila-mila di situ. Itu yang sulit sih bagi penonton bisa memikirkan aspek tersebut. Nah itu yang sulit. Oke. Aku sebagai penonton nih mas. Pengen tahu biar kita tuh penonton bisa lebih bijak gitu ya. Untuk memilah gitu tuh ya. Iya betul. Seperti apa sih kayak penilaian atau mungkin Oh ini nih benar-benar gak sengaja nih. Ini benar-benar sengaja nih. Itu dilihat dari mananya mas? Agak. Sebenarnya kalau itu secara gampangnya sih kita bisa dilihat dari Dia racing lane dia cara over take-nya. Setelah over take itu dia seperti apa itu biasanya bisa dilihat. Kalau ada kan orang yang sebenarnya kita jalan aja tetap bisa over take Tapi dia masih melebar untuk buang racing lane atau menutup racing lane aja. Kita udah bisa kelihatan bahwa dia sebenarnya untuk niat untuk menutup lane-nya Dengan menjatuhkan atau menyingkirkan. Itu yang secara simpelnya sih Kak. Oke oke begitu ya riders ya. Ini pengetahuan baru sebagai penonton. Ya kan biar gak salah. Biar gak langsung ngejudge gitu kan. Oke. Kalau tentang ini nih Fabio Cortana Roto kan akhirnya justru memulai dua pertandingan awal MotoGP 2023 ya. Tanpa mendapatkan poin sama sekali. Nah apakah karena menurut Mas Aga sama Mas Tommy nih ya apakah itu karena belum terbiasa dengan motor barunya? Atau memang ya ada kesalahan di sisi lainnya? Mas Aga Mas Tommy. Mas Tommy nih Mas Tommy. Mungkin kalau kemarin aku amatin dari seri satu sampai seri dua mungkin kayak dia ada masalah dengan engine mungkin ya. Kalau gak dari engine kalau gak dari settingan suspensi itu sih antara dua itu. Tapi aku juga belum tahu karena kemarin kalau aku lihat langsung nonton kemarin sih kayak dia itu kayak kebingungan gitu sih. Kayak belum cocok banget gitu. Belum pas lah sama settingan motornya. Jadi kayak dia sekarang seri satu sampai seri dua dia masih kayak kesusahan banget. Jadi belum benar-benar belum menyatu dengan motornya. Pasti kan dia udah evaluasi juga kan. Tapi mungkin nanti di seri tiga ini mungkin bisa jadi dia bisa lebih bagus lagi sih. Karena kan ini adalah halaman juara dunia dua kali ya. Iya. Emang harus kawin dulu ya sama motornya ya. Iya harus kawin dulu. Kalau menurut Mas Aga gimana Mas Aga? Iya kalau menurut saya sih beban seorang juara itu lebih berat ya. Daripada kita ketika mendapatkan juara tersebut. Jadi ketika kita udah sering juara itu untuk mempertahankan itu lebih sulit ya. Mentalnya harus lebih kuat lagi. Nah ini dia cukup penasaran atau dengan red-reder lain sekelas bak Naya. Mungkin dia pengen tampil maksimal tapi mungkin benar belum klik dengan motornya ya. Atau settingan motornya yang baru ini dia juga kewalahan. Mungkin seperti itu kalau dari saya yang awam gitu kan. Nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang Fabio Quartararo nih. Kita ngomongin tentang Alex Marquez dulu ya guys. Jadi Alex Marquez ini kan memulai dua balap MotoGP 2023 ini dengan berhasil merebut poin. Ya kan beda kalau tadi Fabio Quartararo gak dapet poin tuh. Sekarang akankah konsisten sampai akhir musim 2023 Alex Marquez bisa merebut poin? Bagaimana menurut Anda? Mas agak dulu deh. Kalau saya sih masih kemungkinannya besar ya Alex Marquez karena dia karakternya juga agresif. Tapi dia lebih safety juga. Gak seperti Mark Marquez yang sering agresif tapi dia resikonya terlalu tinggi. Tapi kalau Mark Marquez kayaknya dia agresif tapi gak terlalu masih bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Nah ini yang kayaknya dia bakal bisa bersaing untuk tiga besar. Karena kan saat ini kalau gak salah dia classmennya lima besar ya. Classmen 25 kayaknya saat ini dia. Alex Marquez ini lebih tenang gitu ya mas ya? Lebih bisa kontrol ya? Rasanya resiko-resiko buruknya masih minim kalau Alex Marquez. Kalau Mas Tommy gimana Mas Tommy? Kalau menurut Tommy sih mungkin bisa konsisten sih Alex Marquez di tahun ini ya. Karena dia sekarang kan motornya lebih kompetitif dari tahun kemarin. Kan kalau dilihat dari motor Dukati pembalap-pembalapnya selalu terdepan semua. Terus apa yang dibilang Mas Aga juga benar. Alex Marquez juga orangnya yang tidak emosi tinggi. Jadi untuk jatuh itu masih minim. Gak kayak kakaknya Bang Marquez yang agresif banget yang suka jatuh dari latihan sampe balapan. Tapi diidolain ya sama Mas Tommy ya. Gak pengen balik mengidolakan Alex Marquez aja Mas Tommy? Pasti doang aku pasti kalau diidolain tetap Mark Marquez. Karena suka dengan gaya balapnya. Kalau sama Alex Marquez gak ya? Kalau Alex Marquez sih kurang. Tantangannya kurang. Ini kalau ngomongin karena kalian berdua ini kan suka banget sama Valentino Rossi nih ya. Di antara keempat anak didiknya Valentino Rossi. Tadi udah Mas Tommy udah sebutin nih. Anak didiknya tuh wah penerusnya banget gitu kan. Dari antara keempat anak didik Valentino Rossi yang tampil di MotoGP 2023. Siapakah yang kalian jagokan? Kan ada Rangko Morbideli, ada Peko Bagnaia, ada Marco Beseci, ada Luca Marini. Siapa nih yang diidolakan? Lebih ke Peko sama Marco Beseci ya. Karena kalau dilihat Marco Beseci dari tahun kemarin dia sekelas pembalap rupiah. Dia naik ke langsung MotoGP, dia langsung udah ada hasil. Dan hasilnya tahun kemarin juga lumayan cukup bagus. Tahun ini juga dia udah bisa juara satu. Jadi tampilnya juga udah luar biasa. Terus untuk Bagnaia juga udah jadi pembalap juara dunia. Dia pasti pembalap akan lebih pede di tahun ini. Akan bisa luar juara dunia lagi. Oke, itu yang dijagoin ya sama Tommy ya. Kalau sama Saga siapa yang dijagoin nih? Muridnya anak didiknya Valentino Rossi nih. Kalau aku lebih ke Bagnaia aja sih. Satu itu aja sih. The one and only ya? Iya. Bagnaia ya? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Karena dia reading style-nya sih aku suka. Reading style-nya dia. Mungkin karena dia juga latihannya juga disering di motocross. Jadi refleks-refleksnya itu asik gitu. Kalau dilihat waktu balap MotoGP itu, dia kadang mainnya agresif, kadang dia rapi banget. Nah itu yang susah. Kadang kan kalau udah karakter dia terlalu agresif, sering mainnya agresif terus. Tapi dia itu kayak bisa menyesuaikan di beberapa lintasan gitu. Sesuai kebutuhan mungkin menurut dia. Oke, Mas Aga ini kayaknya suka banget sama Bagnaia ya. Ngaruh nggak sih sama performance-nya Mas Aga juga? Ada yang dicontoh gitu di style? Kalau dari performance itu kayaknya nggak bisa langsung mempengaruhi ya. Mungkin dari sepi lifestyle-nya itu mungkin... Lifestyle, oke. Biasanya dari fans ke kita itu apa yang kita fans-kan itu bisa mengaruhi kita gitu. Jadi apa, influence banget ya. Apa coba, tanya tahu dong Mas Aga yang paling ditiru nih dari seorang Bagnaia nih? Yang di style-nya Mas Aga. Style-nya itu dia murah senyum kayaknya. Oke. Jadi murah senyumnya udah diambil tuh, Tosaga terus. Apalagi? Ya itu aja sih kayaknya. Oh itu aja ya. Jadi lebih besar hari-harinya. Dia murah senyum yaudah gitu ya. Menarik, menarik, menarik. Kalau Mas Tommy ada yang... Dari idolanya ada yang diambil juga ya? Kalau misalnya dari segi waktu balapan gitu Mas Tommy. Ya mungkin kalau aku sih mungkin melihat dari cara balap terus sama fisik mungkin ya. Apa sih fisiknya? Pembalap-pembalap untuk GP. Karena kan fisiknya pembalap untuk GP ini kan pastinya berbeda ya. Karena dia kan yang naik motor seribu. Apalagi motornya prototype kan. Pasti kan kenceng banget. Jadi dia dalam fisiknya yang pasti yang mau benar. Yang kita nggak tahu. Jadi kita pengen tahu. Jadi itu sih. Jadi ngikutin juga dong kesehariannya. Kayak misalnya tuh bagaimana dia bodybuilding-nya dia, latihannya dia gitu. Latihannya. Diikutin juga? Sama-sama diikutin juga? Diikutin ya. Jadi pengen tahu. Tapi terinfluen juga Mas? Melakukan juga hal kayak gitu? Oke. Baiklah. Oke. Sekarang saya pengen tahu nih tanggapan Mas Agai sama Mas Tommy nih ya. Tentang jadwal race photo GP di Mandalika yang dijadwalkan kabarnya ini Oktober tahun ini. Mas Agai sama Mas Tommy. Kira-kira apa sih yang perlu diantisipasi gitu ya sama para rider ketika balap di sana nanti di bulan Oktober tahun ini? Kalau menurut saya sih antisipasinya hujan lagi ya. Saya sendiri berharap di sana cuaca terang, biar persaingannya lebih maksimal. Nah kalau kemarin kan resiko-resiko hujan itu yang cukup membuat kita nggak bisa melihat secara seru dan maksimal kan. Pergelatan MotoGP-nya gitu. Ini yang mungkin yang dipersiapkan ya mungkin dari segi panitianya mungkin track-nya dimaksimalin. Jangan sampai ada air mengenang di beberapa titik gitu. Itu yang harus dikoreksi kalau dari segi persiapan sirkuit. Kalau dari rider dan tim MotoGP-nya sih kayaknya mereka udah jauh lebih siap daripada tim lintasan gitu ya. Karena mereka udah siap dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke. Kalau Mas Tommy, Mas mungkin apa yang harus dipersiapkan lagi? Mungkin skillnya Mbak Rara ditambah lagi gitu? Nggak mungkin apa ya cuaca yang di Mandarika ya dari yang pertama di pagi hari sangat panas. Kemudian nanti di pagi hari dia tiba-tiba hujan. Jadi mungkin yang dipersiapkan mungkin dari itu ya. Mungkin fisik-fisik dari pembalap-pembalap karena cuaca yang sangat berubah-berubah nggak bisa diprediksi kan. Jadi itu yang harus dipersiapkan oleh pembalap-pembalap MotoGP. Karena kan cuaca juga pengaruh banget ya. Dari pagi banget yang sampai 36 derajat kemarin. Emang gila-gila ya. Itu bisa bikin stres juga loh ya. Iya kan? Ke badan kita gitu bikin stres. Pembalap terus motor, setting ulang lagi kan. Apalagi kan pasti total setting ulang. Iya sih. Nanti Mas Aga sama Mas Tommy bakalan datang juga dong. Agar juga dong. Insya Allah. Harus dong. Sama tim 76 Riders juga ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast ini Mas Aga sama Mas Tommy. Saya mau ngajakin Mas Aga sama Mas Tommy untuk tebak-tebakan dengan cepat ya. Nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan dengan dua opsi. Jadi jawabannya harus cepat. Saya mulai... Ini dua-duanya langsung ngejawab ya. Iya. Dua-duanya langsung ngejawab ya. Kalau jawabannya sama gimana nih? Iya berarti kalian jodoh. Oke. Kita mulai ya. Jack Miller atau Jorge Martin? Jorge Martin. Jorge Martin. Iya. Lama Mas Tommy. Oke ya. Miller sama Martin ya. Marco Beseci atau Vansos ke Bagnaya? Marco. Bagnaya. Wih sama. Johan Zarko atau Alex Marquez? Alex Marquez. Wih. Wih. Berikutnya. Circuit Lemans atau Circuit Silverstone? Silverstone. Ya udah sama-sama Tommy Silverstone. Iya. Harus cepat nih. Yang kali ini harus lebih cepat lagi ya. Circuit Mandalika atau Circuit Gurira? Mandalika. Oke. Karena kita adalah warga Indonesia yang cinta dong. Dan juga pastinya men-support ya sama Circuit Mandalika ya. Keren, 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 keren. Oke. Laders itu tadi obrolan seru. Justin Fidi barengan sama Mas Agar dan juga Mas Tommy. Keren banget kan. Jadi kita bisa mengulik bagaimana mereka ini ternyata mengidolakan siapa dan kenapa dan sampai tahapan mana yang mereka ini benar-benar still lifestyle-nya tadi. Udah gitu cara membangun bodybuilding-nya juga sekalian trik-triknya kayak gitu-gitu ya. Dan selamat mengikuti MotoGP 2023 ya. Buat Riders dan juga buat Mas Agar dan Mas Tommy juga. Thank you banget Mas Agar sama Mas Tommy apa nih pengen menyampaikan apa buat Riders nih tentang MotoGP 2023 mungkin. Atau buat 76 Riders podcast-nya. Jangan lupa nonton kek atau apa. Boleh deh Mas Agar dulu. Oh Mas Tommy. Pengen nonton MotoGP. Ini apa tuh maksudnya? Maksudnya pengen nonton MotoGP. Bisa nonton MotoGP lagi bareng-bareng teman-teman 76 Riders dan pecinta otomotif lainnya gitu. Biar lebih seru gitu. Iya. Oke. Terus Mas Tommy? Apa lagi? Itu aja sih. Semoga lah. Udah. Terkabul. Amin. Amin. Saya juga mau berdoa deh. Semoga kita nontonnya bareng-bareng ya. Amin. 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 Oke. Riders itu tadi. Apabila kita bersama Agar Yansyah. Dari 76 Riders MX Squad. Dan juga Tommy Salim. Dari 76 Riders Super Moto Squad. Mas Agam. Mas Tommy terima kasih banyak. Sudah berbagi cerita. Berbagi ilmu. Berbagi pandangan juga gitu kan. Jadi kita bertiga sekarang. Waktunya untuk pamit undur diri dulu ya. Oke. Kalau begitu. Sampai jumpa di podcast 76 Riders. Sekarang kita bertiga. Pamit undur diri dulu. Tapi yang terakhir. Kita mau ngomong bareng-bareng nih ya. Mas Agar sama Mas Tommy ya. Oke. Oke. 76 Riders. Nyari aja. Gak. Gak. Syukup.